Guna meningkatkan pendapatan dari retribusi pedagang, Kepala Pasar Pancor mulai mengoptimalkan retribusi sesuai luasan areal. Belum optimalnya penarikan retribusi di Pasar Pancor beberapa waktu lalu dikarenakan banyak pedagang yang tidak membayarkan retribusi sesuai dengan lahan yang ditempati. Pemerintah daerah mulai awal Januari 2024 lalu telah mengambil kebijakan terhadap keberadaan Kepala Pasar di Lombok Timur dengan menggantinya dari kalangan PNS. Upaya ini sebagai bentuk komitmen daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang optimal dari retribusi pasar serta sebagai upaya penelitian terhadap semua potensi dan kendala di pasar. Salah satu Kepala Pasar yang ada di Pancor mengaku pergantian ini dilakukan untuk mengurangi kebocoran dalam penarikan retribusi di pasar. Sejak ia mulai mengelola retribusi di pasar pada awal Januari lalu banyak potensi yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan retribusi perharinya. Banyaknya pedagang yang ada di pasar tersebut tak sebanding dengan retribusi yang diterima perharinya dikarenakan pedagang tidak membayar retribusi sesuai luasan areal. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2018 penarikan retribusi didasarkan pada luasan areal yang ditempati. Dalam aturan tersebut termuat besaran retribusi sebanyak 500 rupiah per meter. Rata-rata pedagang di Pasar Pancor menempati luasan areal berdagang hampir 2 meter persegi. Potensi ini sudah mulai dioptimalkan dengan menarik retribusi sesuai hasil pengukuran ulang areal yang dilakukan. Dari hasil penarikan retribusinya sejak awal Januari terjadi peningkatan hasil retribusi mencapai 500 ribu rupiah per hari. Apabila kondisi ini terus ditingkatkan, pihaknya optimis retribusi yang diterima per bulan mencapai 10 juta rupiah. Tidak hanya berfokus pada retribusi pasar, pihaknya juga mengoptimalkan potensi penarikan dari parkir. Upaya nyata yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan PAD itu diantaranya melakukan pemetaan potensi. Langkah konkretnya itu adalah melakukan pengukuran ulang bagi obyek retribusi yang tidak masuk akal retribusinya. Sebagai contoh sesuai dengan peraturan yang berlaku itu 500 rupiah per meter persegi. Nah sedangkan ada yang luasnya sampai 6x6 itu 36 meter persegi, dia hanya bayar 4.000 sampai 6.000. Ini kan berarti ada ketimpangan antara luas lahan pemerintah yang dimanfaatkan dengan kontribusi para pedagang kita terhadap peningkatan PAD ini. Nah itu yang kami lakukan dan alhamdulillah hasilnya nyata. Nah ada peningkatan beberapa ratus ribu lah tetapi secara apa namanya kalkulasinya sebaiknya kita lihat di akhir bulan nanti. Sesuai data yang ada terdapat 189 toko yang terbagi dalam 8 blok di Pasar Pancor. Sementara jumlah pedagang yang berjualan di areal terbuka mencapai 944 pedagang.